karena gue ini gak pake tempered glass, jadi untuk layarnya sih disentuhnya tuh enak licin cuy tapi suhunya ketika gue main free fire tuh agak meningkat, gue rasain panas di bodi belakangan tapi ketika udah gak dimainin, cepet ademnya juga kayak ini yang penting sih, walaupun hangat, foremret masih aman sih, ya mantep grafiknya, 4K-nya layarnya itu loh ditambah HDR-nya dan smooth-nya, extreme-nya ini, udah paket lengkap dah nih main sekitar 10 menit PUBG Mobile itu masih kepotong 8%-an Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga oke, di video gue kali ini masih di Sony Xperia 1 jadi ini handphone menurut gue powerful, jadi ada baiknya kita tes gaming ya di Sony Xperia 1 ini jadi disini gue ada pengujian, ada 4 game game yang pertama dari yang game yang grafiknya rendah sampai yang game yang grafiknya lumayan lumayan bisa buat baterai cepat boros yang pertama Mobile Legends, kedua Free Fire Max, ketiga Call of Duty Mobile, dan yang keempat adalah PUBG Mobile ini kan handphone Snapdragon 855 ya, jadi flagship-nya generasi 2019 atau 2020 gitu jadi di tahun 2021 ini gimana untuk kualitas grafik atau minimal main game itu gimana rasanya gitu di Snapdragon 855, ditambah RAM-nya 6GB ya di Sony Xperia 1 ini ya udah, langsung aja gue tunjukin hasil gamingnya secara POV ya, lifetime gue ukur dari berapa lama gue bermain game, kapasitas sehabisa berapa, pokoknya semuanya udah lengkap oke, langsung aja kita main gamenya ini kemaren video unboxingnya udah gue tayangin disini gue belinya di B-store ya seperti kalau kalian yang udah nonton kemaren ya ini segel-segel B-store tuh kayak gini tuh, store, B-store nah itu udah gue ungkapin jelas disana gue belinya berapa, kondisinya kayak gimana, semua ada di video unboxing gue nah ini cuacanya lagi hujan nih kebetulan, kalau suara hujannya masuk ya maklumin ya jadi kali ini gue mau ngetes gaming nih, gaming di Sony Xperia 1 nah ini kan chipset lah kan chipset di Snapdragon 855 ya disini ada pengujiannya tuh udah gue udah download beberapa game jadi ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire dan Call of Duty Mobile jadi disini gue secara POV aja yang rekamnya, jadi biar real-time aja gitu nah kondisi baterai juga saat ini, oh tadi gue baru charge 100% sih tapi ini udah turun 1%-an karena gue setup-setup setting kamera dulu tadi oke jadi ini baterai di 99% ya, jam 15.17 saat ini kita lihat berapa jam, berapa lama gue main game ditambah untuk grafika seperti apa oke langsung aja di game pertama yang ringan-ringan aja dulu ya disini kan ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire yang Max ditambah Call of Duty Mobile oke, kenapa nggak ada Genshin Impact nanti kayaknya gue buatin videonya terpisah dah karena Genshin Impact kalian tau sendiri tuh grafiknya yang butuh handphone-handphone yang kalau bisa dimainin nyaman sih paling nggak kelas mid-range ke atas oke, jadi gue tes yang paling, bukan paling rendah ya jadi paling enteng aja dulu, Mobile Legends aja dulu kalian ya baterai 99% ya, oke Mobile Legends nah, jadi gue lihat settingannya dulu ini gue pakai Wifi ya, by the way gue pakai Wifi settingannya itu refresh rate-nya udah tinggi sama grafiknya di Ultra ya oke, jadi kayak gini ya untuk settingannya sip kita mainkan saja langsung klasik ini volumenya gue gedein nah, ini kita mulai aja langsung kayaknya kalau secara look dimainin sih karena handphone ini kan memanjang ya jadi keliatan enak gitu kayak kita megang stick gimana gitu kayaknya kalian disini kita mulai nah 이 jadi ini udah mulai masuk ke gamenya ya kita baru berjalan berapa lama kita baru berjalan 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 berj selamat menikmati 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 terus yang kedua selamat menikmati 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 pastat menikmati selamat menikmati ah main di pinggiran zona paling gak enak anjir banyak yang perang sih tapi udahlah matiin aja dulu udah jadi free fire kurang lebih 10 menit juga nih gua mainin ini gak apa-apa kita matiin aja dulu jadi kurang lebih 10 menit main itu masih aman masih lancar masih enak digunakan dan turunnya baterainya sampai 91 ya tadi 94 ya turunnya 4% juga ya sekitar sempat tadi yang tadi turunnya 5% ini turunnya 4% main free fire setting rata kanan oke lanjut habis main free fire terus ingetin ini 91% baterainya ini sekitar udah 10 menit tadi main dan 10 menit ini ya bisa cuman 9% mantep lumayan terus call of duty mobile nah ini tadi sisanya 91% ya ini kita intip main call of duty mobile oke oke kita udah masuk di gamenya disini settingnya yang gua pakai itu nanti bentar nah kualitas grafiknya itu bisa di sangat tinggi dan frame rate nya bisa di max oke jadi bisa rata kanan ya sip langsung aja gua main apa nih jangan battle royale kelaman kayaknya battle multiplayer aja oke kita main multiplayer aja ya biar cepet gak kelaman kayak battle royale tapi suhunya ketika gua main free fire tuh agak meningkat gua rasain panas di bodi belakangan tapi ketika udah nggak dimainin cepet ademnya juga kayak ini gua lagi adem nih untuk suhunya nih jadi cepet ademnya juga kok jadi sistem coolingnya juga udah bagus di Sony Xperia One ini jadi menurut gua sikat aja lah menurut 2 jutaan kok kalian bisa dapat Snapdragon 855 udah cakep ntar gua tes hasil perekaman kamera eh perekaman video sama fotonya juga ya tunggu aja pantengin terus aja channel gua oke keterangan ya sip aduh kokang lagi gua sewe aduh berenang lagi oke ini udah mulai merasa anget-anget di handphonenya nih tapi kalo dipakein casing sih aman sih tapi walaupun anget frame rate-nya nggak turun sih nih masih aman enak loh dipake ini salah satu handphone terbaik lah menurut gua ada notif lagi ini di dalam sini berenang-berenang sih malas gua berenang-benang salah nyari map tadi gua waaah mati siap abis sip malta oke ini jadi udah lumayan lama juga tadi main sekali apa namanya multiplayer dan baterainya kesisa 86% tadi gua main 1531 ya sekitar 10 menit lebihan lah dan ini baterai sisa 86% ini handphone udah mulai berasa anget loh udah mulai berasa anget tapi performa masih stabil gua main call of duty mobile tuh masih stabil banget mantep nih karena gua nggak pake case aja jadi keliatannya panas anget gimana gitu coba kalo gua pake case aman-aman aja tapi yang penting performanya masih stabil kok dan disini yang terakhir game apa nih pubg mobile nah ini game yang lumayan hype nih oke terakhir game pubg mobile kita tes jadi rata-rata yang 3 game yang tadi udah gua mainin tuh semua settingan rata kanan ya mobile legend free fire max sama call of duty mobile sekarang tinggal pubg mobile nih settingannya bisa mentok yang kayak gimana nih asli performa stabil nih biarpun handphonenya anget-anget kan biasanya kalo handphone anget agak-agak ke arah panas gitu kan fps-nya turun tuh tapi ini yang gua rasain sih nggak 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 yang turun gimana gitu masih stabil aja oke jadi ini gua udah masuk ke gamenya ke game pubg mobile gua mau nyebutin call of duty mobile lagi tadi udah gua mainin jadi ini game terakhir dalam pengujian tes kita kali ini oke sip karena gua baru download biasa ya di itindul ikuti panduan oke jadi disini coba gua lihat setting grafik apa yang bisa ditunjang di Sony Xperia 1 ini mana nih grafik sip pake Ultra HD bisa nih jadi bisa di setting di grafik HDR Extreme masih bisa loh gila HDR Extreme masih bisa cuy hahaha ini cakep HDR Extreme masih Ultra HD tapi frame rate-nya Ultra biasanya tapi gua mau pake HDR Extreme aja biar mantep gitu oke ini gua okein sip disini gua mau coba main oke ini aja lah yang bawahnya battle royale sip jadi ini baterai sisa 84% nih tuh 84% ya tes main PUBG di settingan grafik HDR Extreme gimana nih hmm harusnya sih cakep sih harusnya yang udah ga usah dilakukan lagi sih harusnya oke grafiknya cuy layar 4K Nah itu loh gak dada singersin ini cahayanya gua redupin tadi Tuh grafiknya 4K nya layarnya itu loh ngurih gua mau lu.. daring yang dada udh waduh, udah paket lengkap dah nih bagus dah nih sip, battle royale jadi ini udah dalam game nya masih smooth enak aman tuh, smoothnya enak banget PUBG Mobile Uuh, murid banget Uuh, murid banget Uuh, murid banget Uuh 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 UU Uuh Uuh tapi udah keliatan mulai anget-anget nih handphone nya nih ini pakai PUBG kurang lebih 10 menitan ini mulai berasa anget tapi frame rate masih aman yang penting sih walaupun anget frame rate masih aman sih ya mantep itu yang dicari dalam sebuah kita memilih handphone gitu killer nih masih Sony Xperia One nih baterai juga yang punya unit gua pakai ini nggak terlalu boros banget yang paling panas tuh di bagian deket kamera loh ini yang paling panas deket kamera sini kalau di bawah sini loh nggak, di sini nggak ya, nah di area kamera ini yang paling bener-bener keras angetnya sejauh ini overall masih aman sih ini udah 10 menitan juga nih main PUBG Mobile baterai baru turun berapa tuh? 5%an tadi 86 ya sekarang 79 ya sekitar 7%an lah ya termasuk boros nggak sih? kayak gitu oke udah kali ya jadi untuk main PUBG Mobile ini main HDR Extreme ini masih nggak ada kendala apapun nih masih aman-aman aja semuanya sip mungkin nggak sampai selesai ya kalau selesai lama banget ini oke jadi kesimpulannya ini sisa tapi angetnya tuh lebih parah dari yang gua main Call of Duty Mobile disini nih beres ini nih gua nggak ada thermalnya sih apa namanya termometer gun kayak gitu gua nggak ada jadi yang gua rasain sih emang bener-bener panas di bagian bakat sini atas sini jadi tadi baterainya sisa 86 sekarang hampir 10%an ya sekarang 7, 8, 6 harusnya 7, 6, 10% main sekitar 10 menit PUBG Mobile itu masih kepotong 8%an 10 menit loh jadi yang punya gua sih ini masih aman banget baterainya juga tergolong masih ya cukup awet lah tadi gua dari 99% gua main kurang lebih ada kali ya 10, 20 kan ada 4 game nih tarolah dipukul rata 10 menitan 1, 2, 3, 40 menit itu kepot 40 menit main kepotong 78 23-an 24-an ya 23 lah nah ini menurut kalian gimana nih mantep nggak nih handphone Snapdragon 855 performanya cakep asli harganya 2,5 jutaan patut kalian sikat bodinya ramping tipis layarnya enak licin ini gua nggak pakai tempered gas ya layarnya licin enak performanya stabil nggak ada frame drop udah main aman banget sip yaudah mungkin segini dulu aja yang bisa gua sharing main game ke kalian tapi ini cepet ademnya cuy tadi berasa panas disini tapi ini udah perlahan mulai cepet adem jadi cooling systemnya juga cakep di Xperia 1 ini oke jadi ini mungkin daily driver boleh kali ya yaudah sampai segini dulu aja yang bisa gua sharing ke kalian semoga bermanfaat buat kalian semua sampai ketemu di video gua selanjutnya venga pamit bye 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 selamat menikmati